Hai assalamualaikum sahabat semua ya kali ini saya kedatangan TV Samsung Hai yakni Samsung Hai dengan tipe Hai ampat 3k 502 AK ya Hai gini kita sudah coba layarnya blank ya Oke ketoki ada cahaya hai hai eh sudah mungkin sudah biasa ya TV ampat seri ampat tiga ini dia eh eh blank seperti ini tapi enggak ada salahnya kalau kita posting lagi siapa tahu hai eh trouble-nya berbeda ya sahabat semua Hai baik kita berik dulu saya buka dulu TV-nya Hai G kita berik lagi ya Hai iya baik ya sahabat semua seperti biasa Hai kalau layar beleng berarti ada trouble-nya di di bagian tikon atau di bagian layar ya seperti biasanya kita akan coba cegangan yang ada di tikon dulu Ayo kita nyalakan lagi TV-nya Ayo ya bl-nya sudah nyala ini ya belnya sudah nyala kita akan coba tegangannya ini adalah VGH disini Oh iya VGH-nya 0 ya tidak ada Hai terus VGL-nya ada disini ya kalau seperti ini kita akan coba tegangan inputnya dulu di sini ada views ya berarti tegangan inputnya juga nol ya sahabat semua hai 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 ini sebelum dari input eh input masuk ya tidak ada setelahnya juga tidak ada ya Hai dari pegangan V-in dari mainboard Hai Oke kita coba periksa dulu di bagian mainboardnya ya Hai Oh iya ini bu ini ya sahabat semua ada kelihatan gosong ya di sini Hai eh ada tr ya Hai tr atau Vat ini untuk supply 12 volt ketikon dia gosong hai 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 seperti itu ya Hai baik kita break dulu Hai saya cek dulu apakah ini Vat atau soalnya di sini Hai untuk menyuplai Hai tegangan ketikon Hai dia ada 22 tr ya yang satu Vat yang satunya terbiasa hai eh NPN ya yang terbiasanya untuk Vatnya juga serinya NPN Hai Oke kita break lagi saya cek dulu ya Oh iya baik ya sahabat semua Hai ini kita sudah ganti Vatnya ya yang tadi eh kebetulan di Hai dipin ini Hai yang menuju KR ini dia gosong ya di bagian bawahnya Hai hadis ini saya jumper dengan kabel hai 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 dari pin basisnya hai 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 R ini dia gosong di melalui jalur bawah hai 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 di sini saya ganti ke saya ganti dengan kabel Hai ah Alhamdulillah disini Hai dipin ini suken sudah keluar gambar eh Hai sudah keluar tegangan 12 pol ya untuk menuju ketikon Hai kebaik sahabat semua kita break lagi saya pasang dulu mainboardnya Hai di layarnya ya di layarnya ya Hai semoga saja tidak ada trouble lagi Hai kita break dulu ya Hai ya baik ya sahabat semua Hai setelah kita pasang Hai eh indikatornya kedip-kedip ya Hai tidak lama kemudian fitnya gosong lagi hai 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 seperti itu Hai Hai Ternyata ada yang shot ya di sini Hai ini adalah tikornya Hai yang shortnya ada di sini Hai ini ya sahabat semua Hai eh kapasitor ini dia short satu buah Hai saya sudah coba lepas ya Hai awalnya sehapus dua-duanya ini Hai bunyi Hai tapi setelah saya buka hanya satu yang short Hai seperti itu Hai rupiah sahabat semua saya Hai cari lagi hai 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 saya akan ganti ulang ya Hai cari di mainboard bekas saja Hai Hai yang sudah enggak kepake lagi Hai ke kita beri lagi sahabat semua Hai baik sahabat semuanya Hai sekarang saya sudah pasang ya Hai sudah pasang semua Hai yang di fitnya sini saya sudah pasang kembali saya ganti yang lainnya Hai cabut yang bekas saja dipakan bekas Hai carinya di bagian soket ya Hai soket LVDS nya biasanya ada disitu hai 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 semuanya sama di mainboard Hai antuk kapasitor disini saya biarkan kosong saja dulu Hai sekarang kita coba saya pasang semuanya ini Hai apakah TV sudah nyala normal atau belum ya hai 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 kita coba dulu hai 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 baik indikator sudah nyala Hai amati Ayo kita tes dulu kita tes tegangannya dulu ya sahabat semua apakah tegangannya sudah hadir atau belum ini adalah VGH ya VGH sudah ada terus VGL VGL juga sudah ada ya oke kita coba lihat layar nah ya layar sudah hadir ya sahabat semua sahabat semua Alhamdulillah normal ya tidak ada yang trouble lagi baik kita tes dengan gambar ya kita tes dengan gambar apakah gambarnya sudah ada ya suaranya sudah oke ya gambar sudah normal baik sahabat semua semoga membantu Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati